Masyarakat Singkong Indonesia, Prof. Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, mohon untuk lebih berkonsentrasi dalam mengikuti webinar ini, dan kami mohon audio Bapak atau Ibu di zoom meeting untuk dinonaktifkan dan disarankan untuk menggunakan headset. Dan senegi yang disukai, supaya dapat lebih semangat mengikuti webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Singkong berseri lagi episode 9 yang berjudul Menengok Sentra Singkong di Pati. Perkenalkan saya Abdul Aziz yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada webinar kali ini. Izinkan kami menyapa para tamu undangan pada hari ini. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suan di MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum Masyarakat Singkong di Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Lembaga MSI. Yang kami hormati, para pembicara webinar Singkong berseri lagi episode 9. Ada Bapak Talim sebagai petani singkong dan produsen tapioca di desa Sidobukti, Pati. Kemudian ada Bapak Suroso, petani singkong dan produsen tapioca di desa Memplakidul, Pati. Kemudian ada Ibu Insinyur Nikentri Mining Room MSI, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Ada pun moderator yang bertugas hari ini, Bapak Daryono sebagai Dewan Pakar Masyarakat Singkong Indonesia. Kemudian biasanya akan ada opening speech dari Dirjen Tanaman Pangan maupun Ketua MSI. Tapi karena beliau-beliau mungkin sedang berhalangan hadir di pagi hari ini, maka hadirin yang terhormat, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, kita awali acara hari ini, semoga acara dapat berlangsung dengan lancar, berkah, dan penuh dengan manfaat. Dan selanjutnya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara hidmat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih. Terima kasih kepada operator. Untuk selanjutnya, ada informasi bahwa Bapak Insinyur Arifin Lambaga sudah hadir juga di tengah-tengah webinar pada hari ini yang kemudian akan memberikan tambutan atau pendahuluan untuk webinar pada pagi hari ini. Oh, sepertinya ini ya, terputus ya akunnya ya. Tadi sempat ada di sini. Mungkin kendala jaringan juga. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kita memasuki pada acara inti, yaitu paparan dari para narasumber hebat pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa di akhir acara akan kami umumkan tiga peserta yang memberikan pertanyaan terbaik dan berhak mendapatkan hadiah dari Propak Tani TV. Baik kepada moderator, saya persilahkan untuk memimpin acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsu. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar series. Saat ini webinar dengan topik menengok sentra singkong di pati. Ada tiga narasumber. Yang pertama adalah Pak Suta Slem dari Sitomukti. Beliau adalah petani dan pelaku usaha tapioca di Sitomukti sekaligus pemilik UB Bangun Rezeki. Lalu narasumber yang kedua adalah Bapak Turoso, pemilik CP Harumekar. Beliau adalah petani dan produsen tapioca di Ngemblak Kidul. CP Harumekar ini didirikan pada tahun 1995 dan sekarang menjadi terbesar di pati. Lalu narasumber yang ketiga adalah Ibu Kepala Dinas Pertanian Padi, Ibu Niken. Ibu Niken P. Mening Group, Ibu Kepala Dinas. Halo Pak Asrim, Pak Suroso dan Ibu Niken. Halo. Mohon maaf, Pak Daryono, ini sepertinya ada Pak Arifin lambaga sudah masuk. Apakah boleh diselitkan dulu Pak Arifin lambaganya untuk memberikan sambutan sebentar? Silakan, silakan Pak Arifin. Kita tunggu sambutan Pak Arifin sebentar ke Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Daryono, Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati. Kepala Dinas Pertanian 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 hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikannya kesempatan untuk bertetap muka melalui acara yang yang selalu rutin kita lakukan MCI bekerjasama dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan singgung baik dari budidaya maupun dari pengolahannya serta aspek-aspek lainnya di dalam singgung Indonesia saya kira minggu lalu kita sudah mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita dari Lampung dan juga minggu sebelumnya kita juga menengok bagaimana salah tiga mengembangkan pengolahan singgungnya yang kemudian menjadi kampung singgung dan saya kira kalau kita melihat pati ini saya kira pati juga tidak kalah karena pati ini betul-betul daerah yang sebetulnya sudah sejak lama mengembangkan apa mengembangkan singgung ini baik pengolahan yang skala besar maupun kecil jadi disana saya lihat walaupun saya belum kesana tapi saya membaca-baca informasi yang terdekat dengan pengembangan singgung di pati ini luar biasa jadi saya kira mungkin kita dari daerah-daerah yang lain bisa mengambil pelajaran bagaimana pati itu bisa mengembangkan singgung baik dari budaya dayanya maupun di pengolahannya dan saya kira moderator kita pagi hari ini Pak Daryono sudah sangat piyawai pengalaman di dalam baik pengembangan muka pengolahan serta aspek-aspek bisnis lainnya saya kira kita bergembira karena hari ini kita mendengarkan nanti bagaimana Pak Talim dan Pak Suroso bisa menceritakan pengalaman-pengalaman mereka dalam pengolahan singgung yang tadi disampaikan diolah menjadi tapioka tapi saya kira disana kalau tidak salah banyak juga pengolahan tapioka yang skala-skala kecil ya mungkin yang para UKM bisa mendengarkan juga nanti dari Pak Ibu Kepala Dinas Pertanian bagaimana skala-skala kecil itu dikembangkan di pati dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang disampaikan atau pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman kita dari pati ini bisa menjadi preferensi dan mendorong dari daerah lain untuk mengembangkan singgung kita MSI pengusaha khususnya saat ini sedang mempersiapkan pengembangkan benih ya benih kita akan membuka di pertama kali akan kita buka di daerah sukabumi yang juga disupport oleh Dirjen Terman Pangan Dirjen Terman Pangan Kementerian Pertanian mudah-mudahan kita juga bisa buka di daerah-daerah yang lain sehingga petani-petani kita itu mudah memperoleh bibit-bibit yang berkualitas bibit-bibit yang yang punya punya kemampuan adaptif di wilayah masing-masing dan juga produk-produknya itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dicanangkan oleh pemerintah misalnya MSI bekerja sama dengan LIPI mengembangkan singgung yang kaya vitamin A kaya vitamin A dengan kaya vitamin A itu bisa menurunkan kita harapkan bisa membantu menurunkan stunting yang sekarang dialami oleh banyak daerah kita di Indonesia ini salah satu upaya-upaya kita supaya singgung ini betul-betul bisa menjadi pangan fungsional sekaligus pangan yang bisa menggantikan atau mensubstitusi sebagian daripada kebutuhan pangan sehari-hari kita saya kira terima kasih kami sampaikan kepada para pembicaraan kita Ibu Niken, Kepala Dinas Pertanian Pati, kemudian Pak Suroso dan Pak Talim serta juga terima kasih kepada Pak Daryono dan juga Bapak-Bapak Ibu dari DPN, DPW yang hadir serta anggota masyarakat dan anggota MSI yang hadir pada kesempatan hari ini sekali lagi kamu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua, sangat senang sekali kita punya Pak Ketua MSI yang sangat enerjik di usia yang tidak muda, beliau kesana kemari dengan semangat yang tinggi dalam rangka pengembangan singkong ini tidak ada Pak Dirjen ini ya, jadi mungkin kita bisa maju Pak Taslim, sebagai narasumber pertama kita ingin bercerita dari Pak Taslim pandangan Pak Taslim tentang pengembangan singkong di parti dari sudut pandang Pak Taslim, tentunya kita paham bahwa di parti ini bisa saya sampaikan bahwa lebih dari 500 industri kecil sesungguhnya Pak Ketua sehingga benar-benar di parti ini bisa survive dan tidak lekang dengan berbagai kendala, naik turunnya harga secara internasional, tetapi punya kekasanan tersendiri di parti ini sehingga di parti ini tetap kuat dan tetap maju kita berharap mendapatkan cerita maupun penjelasan dari Pak Taslim tentang bagaimana orang parti dengan semangat yang tinggi bisa fokus dengan budidaya singkong dan kalau tidak salah sepengetahuan saya di parti itu orang parti lebih suka nanam singkong daripada tanaman yang lain meskipun ada tanaman padi, ada tanaman tubuh di parti tetapi orang parti lebih suka menanam singkong karena menurut orang parti bahwa singkong lebih untung daripada produktivitas yang lain untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan penjelasan dari Pak Taslim semoga penjelasannya bisa memberikan pencerahan parti kita semua untuk pagi ini semoga Pak Taslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah la hawla wa la quwata illa fiillah amman batuh Bapak 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 yang hadir pada pagi hari ini mari kita panjatkan kuji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa berkumpul dalam acara webinar yaitu membahas tentang singkong untuk kawasan Kabupaten parti khususnya dan umumnya untuk Indonesia pada kesempatan pagi ini saya mewakili dari wilayah Kabupaten parti sama bos saya Pak Suroso pada pagi hari ini Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul untuk memajukan atau untuk memberi semangat kepada petani kepada produsen ataupun nanti bisa ke pasar-pasar agar wilayah Kabupaten parti menjadi wilayah umum industri tapioka nomor satu di Indonesia untuk menjadi cita-cita kami sebagai petani produsen walaupun nanti pengembangan-pengembangan yang lain agar Kabupaten parti bisa maju dalam tapioka unggulan untuk itu saya akan bercerita tentang hal persingkongan di Kabupaten parti yang sejarahnya dari awal dalam sejarah Kabupaten parti perkembangan singkong di Kabupaten parti yaitu pada zaman dulu di Kabupaten parti singkong itu cuma untuk konsumsi buat tape maupun buat kripek kripek sama tape itu ternyata dulu itu singkong bukan singkong kasesat namun singkong yang dulu dari awalnya itu adalah singkong konsumsi yaitu singkong andira lama kelamaan dari perjamanan zaman yang semakin era maju dan perkembangan untuk meneruskan pertanaman singkong ternyata singkong itu dari mulai digunakan tape atau diproduksi menjadi tape sekarang karena banyaknya singkong ada inisiatif untuk dijadikan sebuah tepung ini singkong merupakan tanaman ubi kayu atau bisa dikatakan juga kaspe tergantung wilayah masing-masing next untuk selanjutnya adalah pembibitan atau pemupuan kita sebelum menanam singkong kita harus pinter-pinter mencari bibit atau memilih bibit yang unggul agar supaya bisa menghasilkan sesuai keinginan dalam tempoh dulu kita mencari bibit singkong yang unggulan dan pakainya pupuk-pupuk kandang atau kotoran sapi sebagai pupuk zaman dulu untuk kelanjutan perkembangan zamannya pupuk sekarang menjadi pupuk pabrik pupuk yang digunakan petani sekarang adalah pupuk pabrik ditambah dari dulunya itu kan dari pupuk kandang sekarang dari pupuk pabrik dan hasilnya Alhamdulillah sekarang sangat puas untuk petani-petani wilayah Kabupaten Pati next jenis singkong di Kabupaten Pati yaitu yang ditanam dari petani sekarang yaitu singkong kasisat atau daplang itu dari wilayah Kabupaten Pati yang dinamakan daplang untuk nasionalnya kasisat kasisat itu jenis unggulan untuk tepung di Kabupaten Pati Alhamdulillah untuk petani Kabupaten Pati untuk kasisat 1 hektare dalam hitungan 10% itu mencapai 50 ton per hektare untuk wilayah Kabupaten Pati karena tanahnya sangat cocok untuk dipakai kasisat pakai Thailand juga yang Thailand itu namanya kalau wilayah Kabupaten Pati namanya Markona dan singkong Adira adalah singkong kosumsi atau bisa dikatakan mentega itulah itulah singkong di Kabupaten Pati yang menjadi unggulan petani sampai-sampai tidak itu semangatnya tidak akan putus untuk menanam singkong karena 1 hektare itu mencapai 50 ton untuk pakai kasisat yang Thailand juga bagus karena itu musimnya beda untuk sikong Adira adalah untuk persediaan juga konsumsi juga untuk tepung tapioca next masa panen raya di Kabupaten Pati biasanya terjadi pada bulan 8 dimulai itu baru awal bisa sampai bulan 10 akhir atau bulan 11 awal pertahunnya saat itu stok singkong masih melimpah stok tersebut bisa dipastikan sama pertahunnya karena pertani akan beralih tanam jika keuntungannya tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan nah ini Kabupaten Pati ternyata masih tidak mau yang lain masih cinta dengan singkong karena hasilnya yang luar biasa di saat panen raya pun kita masih bagus jualnya jualnya karena dibantu dari beberapa sisi beberapa faktor sehingga bisa harga mungkin stabil untuk bulan-bulan 8 sampai 10 itu masih stabil Alhamdulillah yaitu dari harapan petani singkong di Kabupaten Pati ternyata masih semangat untuk menanam singkong di wilayah ini karena per hektarnya itu masih mendapatkan uang yang cukup untuk pendapatan dalam pertanian next ini pengelolaan-pengelolaan singkong pada zaman dulu yaitu pakainya seperti itu masih manual karena dulu memang singkong itu konsumsi setelah banyak itu dikasih ada inisiatif untuk dibuat haji atau tepung tapioca ini masih manual itu pakai tradisional juga manual untuk jemurnya pada waktu itu pakai tampir kalau orang pati biasa dikatakan tetek ya mungkin tetek itu bukan bahasa dari bahasa nasional mungkin bisa dikatakan yang paham tampir itu pakai tampir itu jemurnya dulu itu hasilnya juga bagus cuma memang untuk kuota tidak terlalu banyak seperti sekarang next munculnya industri pengelolaan singkong di Kabupaten Pati ini ternyata dari zaman ke zaman dari era ke era sekarang dari era yang dulu untuk perubahan-perubahan untuk memperbaiki produksi memperbaiki produksi untuk mencapai kapasitas yang maksimal ini ada perubahan-perubahan dari pengelolaan singkong dari penjemuran dari segala macam nah ini mulai berkembang yang dulu-dulu itu pakenya cuma berapa ton sekitar 5 sampai 3 ton sekarang mencapai 50 ton bahkan lebih untuk satu produksi satu hari ini masih diperlukan nanti kalau memang untuk pengembangan pengembangan lahan atau untuk yang lain atau dari segi sektor apapun untuk menambah kuota-kuota di Kabupaten Pati karena musim kadang juga ada kekurangan bahan bakunya ini dari pengelolaan seperti ini karena kebutuhan kebutuhan pasar yang membutuhkan tapioca jemur matahari itu sampai-sampai orang pati itu ada yang kekurangan untuk tepung tapioca di pasaran nah ini produksi-produksi dari zaman ke zaman ini mulai era yang baru era yang sudah mulai sekarang berjalan yaitu mencapai rata-rata 30 ton 20 ton sampai ratusan ton itu satu gudang atau satu pabriknya ada yang ratusan ton ada yang 30 ton ada yang 20 ton semua itu mencapai putar lebih dari 10 ton untuk per satu gudang atau satu pabrik karena dari kebutuhan tapioca pasar yang Alhamdulillah di Kabupaten Pati masih dicintai oleh pasar sehingga kita masih membutuhkan lahan-lahan untuk kedepannya agar mencapai kota atau mencapai harapan-harapan petani di kota di Kabupaten Pati next nah ini pengolahan industri singkong pada saat ini mulai berkembang bahkan ini sudah mulai ada yang pakai semi oven untuk Kabupaten Pati juga mulai ada yang pengembangan-pengembangan lagi meningkatkan kualitas produktivitas kualitasnya biar tambah bagus lagi produktivitasnya juga lebih banyak lagi karena itu tadi dari pasarnya juga sangat mencintai orang-orang pasar masih banyak yang mencintai produksi tepung tapioca dari Kabupaten Pati maka nanti apabila ada penambahan-penambahan kota atau penambahan lahan untuk penanaman produktivitas maupun yang ingin tahu tentang kualitas silahkan datang ke Kabupaten Pati kita bisa berbincang-bincang atau diskusi untuk kedepannya agar bagaimana untuk mengembangkan Kabupaten Pati menjadi tapong tapioca unggulan se-Indonesia itu jadi harapan untuk dari kami dari Kabupaten Pati apabila nanti ada yang mencintai lebih banyak yang mencintai ini masih masih dalam tahapan-tahapan untuk menjadi membuat kualitas yang lebih bagus lagi membuat kualitas yang super istilahnya yang untuk bahan baku bahan-bahan untuk makanan yang lebih produktivitas nanti akan dikembangkan lagi produksi-produksi di Kabupaten Pati next nah ini banyaknya permintaan yang mengakibatkan petani singkong lokal kualaan menyediakan bahan baku karena belum adanya wadah yang memfasilitasi baik itu dari kooperasi karang taruna bumdes maupun yang lain dari sektor-sektor manapun untuk tepung tapioca karena banyaknya permintaan tapioca mengakibatkan singkong lokal kualaan menyediakan bahan baku pada bulan-bulan seperti ini hal ini dikarenakan produksi yang dilakukan setiap hari sampai saat ini pelaku industri mendatangkan singkong dari luar kota sampai luar pulau kita juga sering ngambil dari luar kota karena kekurangan bahan bakunya untuk mencapai pasar atau kuota padang kita dari jawa timur dari banyu wangi sampai sukabumi sampai bahkan kita ke lampung atau ke kalimantan ya kalimantan kemarin juga pernah datang kita coba karena kurang-kurang bahan baku akhirnya kita ngambil dari luar pulau mulai kita dari ngambil luar kotanya dari banyu wangi untuk pulau jawa banyu wangi sampai tuban tuban ke barat ke selatan sampai seragen seragen wonogiri ke barat lagi sampai ke batang pekalongan kita juga ada yang di subang subang sukabumi ya bandung juga ada kurwa kerto semua kita ambil karena alhamdulillah untuk kabupaten pati bisa menjalani pekerjaan itu dan untuk sementara ini memang agak kekurangan bahan baku mohon ini nanti bantuan-bantuan bagaimana untuk mengembangkan untuk agar petani kabupaten pati bisa produksi dengan normal next terima kasih terima kasih dari kami untuk cerita tentang hal sejarah persinggungan di kabupaten pati terima kasih untuk MSI terima kasih pak teriyono sebagai moderator apabila ada kekurangan saya minta maaf bila taufiq berdaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak taslim waktunya sebetulnya masih cukup untuk pak taslim cerita lebih banyak mengenai persinggungan di pati tapi tidak menutup kemungkinan bahwa karena pak taslim dan pak suroso ini sebetulnya kan sama-sama dipati dan rumahnya juga tidak jauh menurut saya berdekatan sehingga mungkin pak suroso bisa menembahkan lebih tajam ceritanya pak taslim untuk melengkapi sejarah persingkongan di pati tentunya mungkin kita tidak lupa bahwa dari dulu itu kan singkong orang pati bilang ketelo kuning atau aldira tetapi kurun waktu berubah menjadi kasesat kalau orang pati bilang itu daplang ya karena ada dua batang yang mendapang kalau orang pati bilang lalu yang Thailand orang pati sebut markona karena saya tahu persis itu ceritanya bahwa ketika pak sudibyo membawa bibit dari lampung itu berhenti di tempat warung makannya bu markona sehingga singkongnya dinamakan markona itu tentunya sama orang emplak mungkin pak suroso nanti bisa mempertajam perkembangan proses persingkongan di pati dan perkembangan sampai sekarang monggo pak suroso untuk untuk narasumber yang kedua 25 menit terima kasih terima kasih atas waktu yang terima kasih atas untuk perkembangan masalah tingkong ini kita pokoknya secara tingkong 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 yang dengan perkembangannya zaman karena petunutan pasar Azira itu tidak bisa menurut keputianya sehingga di rubah namanya di cari bibit namanya kalau bahasa ilmiahnya itu uji 5 itu dulu dapatnya dari Lampung berkembang berkembang karena industri tapiokasi pati masih lama dia menemukan inovasi sehingga dituntut dengan produktivitas yang tinggi dulu dengan adanya Ketela Kuning Azira yang disebutkan Pak Daryona Ketela Markona Ketela Markona itu kan produknya kurang sehingga orang ngeplak orang pati dia cari terobosan baru untuk mendapatkan bibit yang lebih produktivitas tinggi lah ditemukannya namanya daplang dengan bahasa dari Lampung itu uji 5 dan di parti perkembangan tapioca itu juga besar karena tuntutan-tuntutan pasar yang saya sebutkan tadi pengolahnya yang dulu dikatakan Pak Tati dari 10 ton sekarang menginjak di angka 50 ton per unit itu dituntut untuk produktivitas Ketela agar lebih tinggi itulah yang nantinya minta bantuan minta support kepada masyarakat MSI maupun departemen yang terkait untuk kita mendapatkan pelayan untuk tanaman Ketela supaya lebih lagi contohnya masalah bibit andekan nanti uji 5 ini misalnya kurang produktif menurut Departemen Pertanian maupun petani itu bisa dibantulah istilahnya yang kedua untuk fasilitas pertanian mengenai pupuk itu kendala sampai saat ini petani banyak kendala tentang apa itu pupuknya itu mohon saya nanti dibantu ke depan untuk tanaman ubi kayu karena tuntutan produktivitas di pati yang industrinya semakin maju itu jangan sampai nanti kekurangan bahan bagus seperti singkong makanya kedepan antara petani singkong dan pengklajin tapioca di pati agar bisa istilahnya bekerja sama yang saling menguntungkan supaya kita dapat untung bersama-sama itu itu yang saya sampaikan nanti Bapak moderator biar bisa memberi penjelasan terima kasih terima kasih singkat padat ini waktu kita masih panjang jadi memang di pati ini perlu saya sampaikan Pak Ketua MSI bahwa di pati ini memang sedang berkembang di mana industri tapioca tidak hanya di bawah 10 ton tapi sekarang di atas 50 ton per unit tentunya membutuhkan support tambahan lahan sebetulnya kendalanya di Jawa adalah susah kendala tambahan lahan sehingga mungkin salah satu mungkin yang bisa kita pikirkan bersama adalah idenya prop bagyo bahwa mungkin kalau bisa dilakukan kontak farming dalam kurun waktu 10 tahun ke depan mungkin support bahan baku untuk industri di pati akan lebih tercukupi nah ini area-area di mana yang sekarang singkongnya di support ke pati tentunya bisa bekerja sama dengan dinas terkait dalam rangka pengembangan budidaya singkong kita tahu bahwa di pati adalah produktivitasnya di atas 50 ton per hektar sehingga petani lebih suka nanam singkong daripada tanaman yang lain ini mungkin berbeda dengan yang lain di daerah lain kasesat di pati daplang di pati ini produktivitasnya bisa di atas 50 ton sebetulnya atau lebih karena orang pati orang rajin Bapak Ibu sekalian di mana petani pati di bawah tegaan itu selalu bersih sehingga unsur hara hampir semua masuk ke singkong ini yang mungkin menjadi catatan kita semua waktu kita masih panjang mungkin sebelum banyak hal yang kita lanjutkan kita perlu mendengarkan penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Ibu Niken sebelum kita lebih panjang tanya jawabnya nanti monggo Ibu Niken Ibu Kepala Dinas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum MSI ya, Bapak Ingenieur Arifin Lamba KMSE. Insya Allah para peserta webinar di seri lagi ya. Terima kasih tadi dari moderator Bapak Dariono yang sudah memandu acara ini, mengawal kita, ini khususnya memang pati semua. Yang marah inilah petani-petani pati, potret petani pati. Terima kasih diberikan kesempatan hari ini untuk bisa bertatap muka di Karalangkung, meskipun melalui Zoom meeting ya, tapi bisa ketemu dengan teman-teman barangkali seluruh Indonesia yang utamanya pemerhati atau mungkin pelaku langsung ke petani Ubi Bayu seluruh wilayah Indonesia. Mungkin pertama-tama marilah kita senang biasa manjatkan bersyukur dari Ratulullah S.W.T. melimpahkan karunia dan rahmatnya pada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Nanti mudah-mudahan bisa agenda hari ini kadang-kadang bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Allahumma. Amin. Bapak-Ibu peserta webinar mungkin tadi Pak Oslim, Pak Rosong sudah menyampaikanlah sedikit banyak tentang bagaimana kondisi petani Ubi Bayu dibati sekaligus pelaku pengolahannya. Beliau ini memang saya lihat dari hulu sampai hilir dia. Pak Oslim dan Pak Rosong petani di selaya seperti itu. Mohon maaf Ibu suaranya kurang jelas Bu ini dari feedback dari penonton kurang jelas. Terima kasih. Iya Anjir. Gimana? Sudah jelas? Halo? Pes? Satu? Dua? Tiga? Pes? Masih kecil Bu boleh dibesarkan lagi suaranya mungkin? Sebentar Anjir. tes satu, dua, tiga. testing satu, dua, tiga jelas belum? tes satu, dua, tiga. Kita coba. Tes satu, dua, tiga. Sudah jelas? Lebih jelas yang ini Bu. Sudah? Sudah jelas? Sudah Ibu. Terima kasih. Kami lanjutkan. Bapak-Ibu peserta webinar tadi mungkin sudah Pak Tas Talim Pak Talim dan Pak Rosso sudah banyak bercerita tentang bagaimana beliau-beliau ini terjun langsung baik sebagai petani maupun sebagai pelaku industri tapioca. jadi beliau-beliau ini memang dari hulu hingga hilir. Jadi sampai ke pemasarannya beliau kuasai. Harapannya memang seperti inilah petani-petani yang kita harapkan bisa mengelola dari hulu hingga hilir. Namun memang tidak semua petani bisa seperti beliau-beliau ini. Makanya ini mungkin kita harus banyak belajar dari beliau agar bagaimana ini usaha Ubi Kayu ini bisa mendapatkan ya ini keuntungan ya keuntungan yang memang besar-besarnya. Tadi mungkin sempat juga disampaikan bahwa perkembangan Ubi Kayu di Kabupaten Padi ini memang sudah sudah lama ya. Sudah lama. Mungkin zaman Mbah-Mbah Puyut kita ini sudah mengembangkan tapi hanya mungkin dalam skala kecil karena biasanya Ubi Kayu ini bisa digunakan sebagai pengganti komoditas beras atau padi ya. Apabila pada saat-saat paceklek atau apa ini memang Ubi Kayu ini kan harganya lebih lebih murah dibandingkan dengan beras. Itu saya kira tadi ceritanya. Tapi sebelum mungkin saya masukkan ke materi kami mungkin sedikitlah saya akan menyampaikan informasi tentang Kabupaten Padi dulu bahwa luas wilayah Kabupaten Padi ini ada 150.360 hektare dari luas wilayah tersebut 59% nya itu adalah lahan pertanian sedangkan yang dibudidayakan untuk tanaman pangan ini hampir mencapai 86.000 hektare cukup luas dengan luas lahan sawah kita 56.660 hektare dan lahan kering kita 29.380 hektare artinya apa bahwa potensi lahan kita sebetulnya masih masih banyak yang bisa kita manfaatkan tapi memang di Kabupaten Padi ini sebagian besar ini memang masih di tanaman padi hampir 100 sampai 110 hektare 110.000 hektare per tahun untuk tanaman padi kemudian Kabupaten Padi ini juga memiliki panjang pantai 60 km makanya kenapa Padi ini dinamakan Padi Bumi Minatani karena sektor pertanian dan perikanan ini adalah potensi andalan dari Kabupaten Padi Kabupaten Padi terdiri dari 21 kecamatan 401 desa dan 5 kelerahan dengan jumlah penduduk 1.325.000 jiwa potensinya hampir 50% barangkali mungkin kita di sektor pertanian dan perikanan lanjut jadi perkembangan Ubi Kayu ini jadi selama kurun waktu setelah adanya munculnya industri-industri tapioka khususnya di dua kecamatan ini memang di wilayah kecamatan Margo Yosodan Rampil ini menarik minat petani untuk tidak hanya tadi sebagai bahan pakan alternatif tapi juga diharapkan bisa menjadi skala yang lebih luas karena untuk kebutuhan industri tapioca ini sangat-sangat dibutuhkan bahan baku yang cukup besar lanjut tadi sudah disampaikan bahwa kenapa petani petani pati ini lebih suka dengan pakai UJ5 KC Sat atau Daplang kalau orang pati bilang ini karena memang rendemen atau kandungan tepungnya lebih tinggi dibanding jenis atau varitas yang lain sehingga sesara produktivitas juga cukup tinggi jadi mungkin bahkan sampai 50 ton per hektare kalau angka nilai rata-rata kita di Kabupaten Pati ini antara memang 40-41 ton per hektare kemudian pola tanam ubikayu di Kabupaten Pati ini monokultur disampaikan memang petani pati ini agak unik barangkali kalau lainnya mungkin dengan mangsari dan sebagainya bisa tapi pati tidak harus hanya satu karena dianggap bahwa dengan monokultur produktivitasnya memang sangat optimal dikembangkan kemudian musim tanam tadi sudah disampaikan bahwa karena sebagian besar ini memang di lahan-lahan kering jadi dia menunggu hujan bulan-bulan Oktober November ini mulai awal tanah lanjut ini tadi sudah disampaikan varitas unggul yang dikembangkan di pati ini ada adira 1 adira 4 uj 3 uj 5 itu dengan kelebihan dan kekurangannya tapi pati ini sebagian besar bahkan mungkin 90% lebih mendengarkan varitas uj 5 lanjut saya kira ini untuk pola tanam dan pemupukan ini petani pati ini memang petani yang lain kalau secara secara apa ini dosis maupun teknologi budidaya ini petani pati ini lebih ini punya inovasi selalu punya inovasi-inovasi baru seperti contoh mungkin dari jarak tanam jarak tanam itu kalau kita kan 0,8 sampai 1,3 ini 1 meter atau 1 meter sudah bagus tapi pati ini tidak cuma segitu jadi hanya lebih dari itu jarak tanamnya bisa sampai 120-125 karena dianggap bahwa dengan semakin ini jarak-jarak itu sebenarnya produktivitasnya menunjukkan lebih tinggi dibanding dengan kalau jarak tanam hanya 1 meter kemudian khusus tadi Pak Rosso kaitannya dengan pupuk pupuk subsidi ini mungkin yang dimaksud ini memang sekarang perkembangan pupuk subsidi ini aturannya sininya semakin juga ditata jadi kebutuhan pupuk ini sudah ditetapkan misalnya berapa dosisnya termasuk mungkin berapa batasan yang mendapatkan pupuk subsidi kalau menurut aturan permentan ini kan maksimal 2 hektare yang mendapatkan pupuk subsidi jadi kalau biasanya petani-petani besar ini lebih dari 2 hektare saya yakin itu lebih dari 2 hektare itu mungkin barangkali yang lebih dari 2 hektare itu kemungkinan mungkin tidak mendapatkan pupuk subsidi dengan pupuk yang non subsidi itu memang sudah aturannya dan ini apalagi sekarang pemberian pupuk subsidi ini harus melalui ERDKK yang disusun berdasarkan kebutuhan kelompok termasuk dosis sepanjuran dan batasan luasan dan NIK jadi NIK 1 NIK memang tidak bisa digunakan untuk yang lain jadi itu batas batas maksimal yang bisa diperoleh dari masing-masing petani itu sudah ditentukan dan itu sekarang memang harus diterintegrasi dengan SIM Lufthansa jadi saya nyontolo memang para petani-petani Ubikayu ini memang nanti harus nanti dengan kelompoknya dalam usulan Ubikayu ini yang benar-benar direncanakan sejak awal ini nanti bisa barangkali kebutuhan pupuk bisa bertemu lanjut ini perkembangan Ubikayu selama lima tahun di Kabupaten mulai 2016 sampai 2020 jadi luas-luas panen ini rata-rata kita memang berkisar antara 115.000 hektare sekian mungkin tahun 2019 ini pernah mengalami penurunan karena harga barangkali harga kita pernah anjlok sampai di angka di bawah seribu rupiah dan petani ini memang kemarin akhirnya beralih ke komoditas lain yaitu komoditas tebu yang waktu itu memang harganya lebih menjanjikan kalau menurut saya selama harga bagus pasti mereka akan tetap bertahan di misalkan kue lanjut ini mungkin barangkali sebarannya kita ini mungkin hanya di beberapa kesamatan memang yang tinggi luasannya dari Margo Rejo Gembong Kogohungu Margo Yoso Gunung Ngongkal dan Ceruak mulainya mungkin ada tetap ada lahan meskipun secara stop lanjut sentra ubikayu tadi ada beberapa tematan dan ini memang kita pengembangan untuk di Pati Selatan Pati Selatan ini memang lahan sawah banyakkan ada hujan di sana lahan-lahan yang barangkali tidak selama ini tidak bisa optimal ini kalau dimungkinkan dikembangkan ini bisa dengan komoditas ubikayu sosok, kolilo, winong dan jahat ini potensial untuk bisa dikembangkan di sana lanjut nilai ekonomi ubikayu sepertinya semua sudah tahu sudah tahu bahwa kebikayu ini semuanya bermanfaat dari daunnya dari batangnya dan dari pembinya utamanya dan bonggol ini pun sekarang bisa diolah ini Pak Rasul juga sudah bisa mengolah bonggol ini untuk sebagai pakan ternak dimana memang Pati ini juga potensi ternak kita cukup-cukup banyak ini ada populasi 116.000 ekor dan kami cukup banyak juga 233.000 ekor yang sumber pakannya barangkali bisa dimanfaatkan dari ampas dari ini atau limbah dari produksi Tapioca kemudian selain itu ini juga sudah bisa dikembangkan menjadi bahan dasar bumbu masak kemudian obat nyamuk bahan dasar obat nyamuk dan juga mungkin bisa juga sebagai popok-popok cair organik ini juga sudah banyak dimanfaatkan limbahnya oleh petani kita jadi saya kira kok gak ada yang kebuang dari atas sampai bawah ini tidak ada yang kebuang bisa dimanfaatkan semua jadi lanjut ini mungkin sebagai gambaran saja kawasan sentra sentra kami di kayu ini ada beberapa wilayah di sentra ini dengan luasan panen 15.728 hektare produktivitas 41,2 ton per hektare jadi produksi kabupaten ini ada 640 8.365 ton oke lanjut oke kemudian potensi pengolahan ubi kayu tadi benar disampaikan bahwa boom industri pengolahan tapioca di Kabupaten Padi ini ada dua kecamatan di Warga Yoso tadi di desanya Pak Rosso desa Ngempelak dan desanya Pak Lim juga desa Sido Mokti Tonjung Rejo Mojo Agung dan Pak Sucen dengan jumlah unit data terakhir ini yang kami peroleh memang ada sekitar 293 unit pengolahan ini masih kategori industri kecil atau rumah tangga tapi saya yakin mungkin lebih dari itu apalagi yang mungkin industri-industri rumah tangga yang tidak mungkin belum bisa tercatat ke kita ini lebih dari itu dengan kapasitas produksi tadi rata-rata memang limas sampai 25 ton seharinya tapi itu memang kita tidak bisa mencukupi bahan baku di Padi ini mungkin teman-teman petani yang dari luar Padi ini bisa bisa mensuplai bahan baku yang di Padi ini lanjut lanjut ini ada juga kita pabrik pengolahan glukose ini sangat potensi juga namun ini menjadi catatan juga bahwa ini kurang berkembang ini karena mungkin ada kesalahan teknis barangkali maupun dari manajemennya sehingga sehingga ini kurang bisa berkembang harapan kami ini misalnya bisa di hidupkan kembali ini ya di perusahaan-perusahaan ini barangkali masih akhirnya bisa berpotensi bisa menyerap bahan baku yang ada di di Padi lanjut ini rancang bangun pengembangan lubi kayu ini memang yang satu pengembangan pusat pertumbuhan kita memang ada wilayah-wilayah tertentu yang nanti akan kita optimalkan ini juga karena lokasi-lokasi ini ada lokasi-lokasi di lereng Gunung Muria yang secara tekstur tanahnya memang subur jadi ini produktivitasnya tinggi ini mungkin luas lahannya bisa kita lebih maksimalkan kemudian lanjut pengembangan kawasan usaha ini kita harapkan juga dengan tadi mungkin sudah disampaikan Pak Rosso ini dengan adanya teknologi kemudian apa yang kerjasama antar kelompok tani dengan pihak pelaku usaha produksi barangkali ini nanti akan bisa mengembangkan tidak hanya tadi di 293 tadi tapi barangkali bisa juga kita akan mengembangkan kawasan-kawasan usaha di luar mungkin Kecamatan Margo Yoso dan Teranggil nah ini kita lokasinya juga ada di yang potensi banyak juga ada di Gunung Kalkuwa ini memang sementara ini baru bisa disampaikan atau disoporkan di wilayah Kecamatan Margo Yoso Selanjut untuk pengembangan kemitraan ini memang masih menjadi kendala bagi kita semua selama ini memang petani ini sifatnya masih individu atau perorangan jadi antara kelembagaan kelompok tani ini belum ada misalnya kemitraan dengan pihak swasta atau stakeholder yang ada di sana sehingga agribisnis Subikayu ini dari Hulu sampai Hilir ini belum bisa nyambung secara maksimal dari perusahaannya dari mungkin produsennya atau mungkin pengolahannya juga mungkin dari sektor permodalannya ini memang masih belum dibentuk secara baik jadi memang kedepannya kadangkali perlu adanya semacam korporasi bergerasi antara pesani dengan pelaku usaha di bidang agribisnis Subikayu ini agar bisa ada kemitraan ini kemitraan lanjut ini permasalahan permasalahan mungkin hampir semua ya di semua wilayah bahwa ini pengaruhi musim jadi kita pernah mungkin penurunan ada produktivitas dan sebagainya ini karena barangkali di masa kita harusnya sudah tidak ada hujan itu ya ternyata hujan turun termasuk berpengaruh juga kemudian yang kedua sulitan mencari tenaga kerja ini memang semakin kesini barangkali apalagi anak-anak muda ini sekarang sudah tidak mau bekerja di bidang pertanian jadi akhirnya tenaga kerja kita yang di sektor pertanian ini semakin berkurang kemudian juga belum ada ini yang masalah juga belum ada standar baku refraksi dari pabrik pengolahan lebih kayu sehingga terjadi sistem perdagangan yang merugikan salah satu pihak khususnya petani ini uniknya di Padi juga gitu refraksi kita mungkin hampir 50 sampai 60 50-60 ini mungkin perlu adanya satu kesepakatan atau pertemuan dengan biak petani dan biak pelaku pabrik agar bisa standar ini bisa mungkin ada disepakati bersama agar petani tidak dirugikan kemudian panjangnya mata rantai pemasaran ini juga menjadi kendala petani petani ini bisa berdidaya tapi tidak bisa menjual akhirnya dengan sistem tebasan sudah dibeli berapa dia tidak punya punya daya jual daya saing jualnya itu tidak ada dia manut sama perdagangan atau mungkin tangkulannya mungkin barangkali memang perlu adanya peran kelompok atau mungkin itu tadi asosiasi agar petani ini bisa bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan banyak keuntungan yang cukup kemudian yang kelima permasalahannya pasar ubi kayu ini memang sebagai besar hanya untuk pabrik tapioca sehingga semua tergantung dari pembelian pabrik jadi tidak ada kompetitornya disini jadi semua semua masuk di tanah di Margo Yoso dan Teranggung dan yang terakhir pemasalahannya ini memang supaya konservasi air dan tanah dalam rakaman lahan yang terkaitan ini masih rendah ini karena lahan-lahan yang ada ini banyakkan memang di daerah lereng merian ini belum-belum banyak yang ini dilakukan secara terasering dan juga penggunaan pupuk yang berlebihan ini harapan kita untuk memperbaikan tekstur tanah ini kan harus menggunakan juga pupuk-pupuk organik untuk konservasi air dan tanahnya oke lanjut ini upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin pertama melakukan gilir varitas antara ubi kayu umur panjang dan pendek kemudian mekanisasi pertanian dengan menggunakan alat mesin pertanian ini diterapkan juga untuk efisien waktu tenaga kerja dan sebagainya ini kita memang membutuhkan mungkin alat-alat mesin pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh para pertanian agar pasca panennya ini juga bisa tinggi jadi tidak banyak membutuhkan tenaga dan waktu kemudian pengembangan kemitraan usaha tadi sudah kami singgung di depan memang perlu ada pertemuan atau kedua belah pihak yang bisa saling menguntungkan jadi petanian yang untung terus perdagangnya juga untung dari pihak pabrikan juga untung jadi semua inilah saling memperkuat karena ini saling membutuhkan jadi ada keterkaitan satu sama lain keempat ini pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan petani ini kita arahkan memang petani-petani ini perlu membentuk kelembagaan ekonomi petani entah itu mungkin bentuknya dalam bentuk kooperasi atau mungkin badan usaha milik petani BUMP atau mungkin yang kalau di desa-desa ini sudah ada boom test dan sebagainya ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa bagaimana tidak hanya ini petani ini menjual secara individu tapi dikelola oleh badan-badan usaha ekonomi yang kelima melakukan rekayasa teknologi konservasi air dan tanah ini memang perlu ada sosialisasi kami dengan pengetiksa kehutanan barangkali terkait dengan bagaimana agar tanah ini tetap lingkungan ini tetap terjaga agar tidak terjadi longsor agar tidak terjadi mungkin banjir karena ini perlu juga kita ini untuk tanah dan air yang ada di lokasi-lokasi ini perlu juga kita perbaiki dan yang terakhir ini membentuk asosiasi ubikayu padi ini sementara ini memang belum ada jadi kalau yang lainnya mungkin kan sudah ada asosiasi peternak sapi potong misalnya ya asosiasi mungkin tani tebu barangkali itu ini ubikayu nanti barangkali kedepannya perlu membentuk suatu asosiasi dimana mengasosiasi ini manfaatnya yaitu tadi memberikan padah untuk bisa memberikan informasi ataupun mungkin perkembangan harga dan sebagainya ini bisa di di tingkat asosiasi ini bisa menjadi hasil kasor lanjut harapan ke depan memang ini kita tetap optimis katakanlah kalau luas tanam komoditas ubikayu karena potensinya ini cukup besar ini memang harus perlu ditingkatkan untuk luas tanam komoditas ubikayu kalau memang di daerah pati utara ini sudah sudah maksimal tapi mungkin wilayah-wilayah pati selatan ini barangkali untuk sawah-sawah tadah hujan yang tidak bisa dioptimalkan ini bisa mengembangkan komoditas ubikayu di sana dan yang kedua juga menumbuhkan minat generasi muda jadi petani milenial nanti akan muncul petani-petani Pak Salim Junior Pak Rosho Junior ini putera-putrinya ini memang nanti bisa karena ini suatu saat beliau-beliau ini karena usianya juga sudah ini ya sudah di atas 50 barangkali perlu ada petani-petani muda yang lebih barangkali inovatif lebih kreatif karena diharapkan untuk akses pasar ini kita kan sekarang butuh teknologi informasi nah ini anak muda ini punya kelebihan di situ bagaimana akses pasar kemana yang harus kita tuju berapa yang harus kita persiapkan ini kita butuh anak-anak muda yang bisa ikut di sana untuk mengembangkan ubikayu yang ketiga ini tadi menumbuhkan bentukan korporasi petani kemudian yang keempat ini memang harus ada standar yang pasti menentukan refraksi dipasukkan yang pada prinsipnya memang 12 pihak dari pihak pasukan agar inilah saling menguntungkan saling terbuka saling jujur agar tidak ada yang dipugikan dan yang kelima harapan kami memang ada investor yang bisa membeli tapioca langsung dari industri pengolahan tapioca yang saya cepati dengan harapan bahwa dengan bisa menampung produk tapioca di kapal tempat sehingga harga mungkin lebih stabil dan ditingkat petani harga juga lebih bagus mungkin kalau sudah sekelasnya Pak Roson dengan investor juga jadi nanti barangkali Nungi Pak Roson Pak Kalim tolong bisa nanti kita bicara bersama bagaimana agar ini tadi ubi kayu di sini di pati ini tetap menjadi komoditas yang menjanjikan dan petani ini tetap semangat untuk bisa berhubidaya ubi kayu di babat ini saya saya kira itu yang bisa kami sampaikan lanjut mungkin ini ada beberapa foto-foto inilah kondisi tanaman ubi kayu di pati ini dari dalam hamparan hamparan yang luas kalau pagi jalan-jalan pagi ini senang kita melihat kanan-kiri ada tanaman ubi kayu yang yang apa yang subur yang yang bagus tanamannya ini rasanya memang membuat hati ini tertem-terem gitu ya kita sebuah orang dinas jadi ini memang petani-petani kita sudah seperti ini jadi lanjut ini pada waktu panen proses bagaimana panen sampai dengan didistribusikan ke patik-patik seperti ini nah ini ini mungkin salah satu ya salah satu apa salah dua ini untuk apa pengolah pengolah ubi kayu ya cukup ini cukup memang cukup ini ya cukup menarik disini oke lanjut ini hasilnya mungkin ya sudah dalam bentuk hasil ini ampasnya dan sepertinya ini semua terpakai jadi tidak ada yang dibuang jadi inilah mungkin kelebihan dari industri dari pengolahan ubi kayu dari tepungnya dari ampasnya mungkin dari airnya itu ya hasil ini apa ini juga bisa dimanfaatkan oleh petani-petani untuk pupuk oke lanjut terima kasih terima kasih demikian inilah potret dinas pertanian kabupaten pati ini pakaiannya pakaian adat pati pak seperti itu kita setiap minggu pertama minggu pertama ini kita memang pakai adat pati hitam-hitam tapi tidak hitam karena pati ini kan kalau pati itu kan putih ya pak ya pati putih lembut itulah mungkin potret orang pati kalau suaranya keras tadi seperti Pak Rosso Pak Talim tapi sebetulnya bersih hatinya demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali mungkin ada yang kurang berkenan di hati panjena semua terima kasih saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator Bila Itofiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Kepala Dinas saya juga orang pati Ibu Kepala Dinas saya juga orang pati Ibu Kepala Dinas jadi ada beberapa catatan penting bagi peserta webinar uniknya di pati itu bahwa satu hektare sesuai informasi Ibu Kepala Dinas memerlukan pupuk kandang 10 ton ini yang tidak mudah di tempat lain kalau pupuk kimia atau pupuk pabrikan lebih gampang Alhamdulillah di pati mungkin karena petani pati petani di pati ini juga punya sapi sehingga pemukukan pupuk kandang itu lebih gampang catatan yang kedua dari Ibu Kepala Dinas ini yang mungkin harus dilakukan tapi tidak gampang yaitu adalah bagaimana ada standar repaksi supaya baik petani maupun pabrikan sama-sama menikmati ini kadang-kadang kalau kalau hujan repaksinya tinggi mungkin bisa sampai 50% bagi produsen itu sebetulnya berpikir simper yang saya beli adalah singkong yang sudah kupas tidak ada pongkol tidak ada tanah tidak ada air sehingga mereka berpikir tentang repaksi yang cukup tinggi itu sebenarnya bagi orang emplak orang logis-logis saja tapi bagi orang luar kabupaten pati mungkin agak terkejut dengan repaksi tinggi mungkin kita sampaikan ke Pak Ketua MSI barangkali bisa divasilitasi dengan pemda antara petani dan pengkerajin tapioca di Margoyoso maupun di Trangkil sehingga ada kesempatan repaksi yang tepat dan menjadi patokan bersama bagi petani singkong juga merasa nyaman bagi industri juga merasa nyaman catatan yang ketiga dari Ibu Kepala Dinas adalah asosiasi Ubikayu atau tapioca sebetulnya saya matur Ibu Kepala Dinas di jaman Pak Pujo Kepala Dinas itu sebetulnya sudah ada cuman memang tidak berkembang lalu mati sampai sekarang jadi sebetulnya sudah ada asosiasi cuman tidak berkembang Ibu Kepala Dinas mengingat waktu kita masih panjang mungkin ada tambahan dari yang lain atau kita lanjut ketanya jawab kita masih punya waktu sampai 10.55 jadi sekarang 10.21 kita masih punya waktu 30 menit untuk tanya jawab monggo kalau ada yang mau ditanyakan baik dari Indonesia Timur dari Lampung dari NTT maupun yang lain silakan tadi tadi ada Pak TP yang sudah angkat tangan siapa lagi selain Pak TP atau langsung saja Pak TP monggo Pak TP kemudian yang kedua Pak Suwardi yang ketiga Pak Utama Pak TP Pak Suwardi Suwardi dan Pak Utama Kayo ya monggo satu-satu Mas Tawbur silakan dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kagam sedulur-dulur kolom wantan empati wantan kesempatan saya ingin sedikit bercerita kebetulan untuk Om Talim Pak Suroso Pak Suroso saya biasa suplai barang ke pabrik jeningan lewat Mr. Sakio saya sedikit ingin menambahin tentang apa yang dia omongin Ibu Kadin ya Kepala Dinas bahwa sebenarnya soal repaksi itu sudah ada perkembangan karena sekarang juga Singkong datangnya bukan cuma dari pati dan sekitarnya tapi datang juga dari Sukahumi dari Lampung maka mau gak mau produsen tapioca pati sudah bisa menyesuaikan mereka sekarang memakai sistem timbangan normal dengan refaksi 10% sesuai dengan kondisi tanah atau mungkin kebersihan Singkong tersebut sebenarnya sudah tidak ada polemik yang jadi persoalan disini begini Bu untuk di pati sebenarnya persoalannya dipupuk bersubsidi karena orang pati rata-rata menanam singkongnya bukan cuma di tanah yang tercantum dalam RDKK mereka biasanya menggunakan tanah sewaan menggunakan tanah milik perhutan itu persoalan yang terjadi di pati saat ini demikian dan untuk masalah untuk produsen tapioca emang saat ini beliau-beliau sedang kesulitan untuk mencari bahan baku sampai mendatangkan dari Banyuwangi kemarin itu menjadi Banyuwangi Pak Suroso juga banyak yang dari Subang itu Pak Suroso kebetulan saya suplai lewat Mr. Cekot demikian yang sedikit bisa saya aturkan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk penanyaan kedua silakan Pak Suardi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh moderator saya Suardi Kepala UPTD BPTPH Provinsi Sumatera Barat ingin menanyakan kepada baik itu kepada Pak Kalim Pak Suroso maupun ke Ibu Kadis Bu Nikentri yang pertama di masalah budidaya Ubi Kayu kita lihat Ubi Kayu ini ada varitas yang produksinya lebih tinggi salah satunya adalah kita lihat dari Adira 4 atau UJ 5 jadi disini dalam melaksanakan ini tentu ada permasalahan-permasalahan yang pertama tentu masalah OPT-nya kita lihat karena dibudidayakan secara luas dibanding dari Sumatera Barat ini tentu ada permasalahan yang pertama tentu masalah OPT OPT yang utama kita lihat kalau Ubi Kayu biasanya ada kutu putih serkospora serkospora dan pulsarium pada Ubi jadi kita lihat bahwa kutu putih ini kan sangat berkembang pada musim panas untuk itu mungkin kita minta menanyakan kepada pertama Pak Talim yang selaku pelaksana kegiatan di lapangan tentu bagaimana pengendalian OPT-nya di sana apakah pengendaliannya secara ramah lingkungan atau sudah memakai bahan kimia kalau memakai APH agen pengendali hayati tentu kami mau apa yang bahan-bahan yang sudah banyak karena dilakukan di sana secara luas ini tentu agen hayatinya tentu kami jelas paham dan kalau bahan kimia itu kan kita tinggal untuk membeli aja atau tinggal meminta atau memasannya atau merorder kalau bahan kimia tentu kita sudah tahu yang jelas kalau memang kita pengendalian secara ramah lingkungan tentu kita harus tahu bahan pengendali seperti kutu ini kan sangat apa juga akan dia berkembang biak pada yang sangat cepat pada musim panas ini kita lihat tadi dia dari ibu paladinas bilang kan berusaha di sana melaksanakan melihat musim atau musim penghujan ini tentu juga kalau musim penghujan tentu kita lihat juga nanti akan berpengaruh terhadap umbi atau buah umbinya yang terserang oleh pusarium ini mungkin juga mohon dijelaskan nanti dan juga satu lagi untuk budidaya tentu kita perlu untuk stacknya jadi stacknya berapa mata tunas yang paling baik kita pakai dan umurnya yang bisa kita kembangkan di kelompok tani atau di kelompok-kelompok yang sudah dibentuk jadi mungkin itu sebagai tambah pertanyaan saya Pak Ibu mohon maaf saya sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Swardi jauh-jauh dari Sumatera Barat untuk penanyaan ketiga maungkah Pak Utama Kayu silakan terima kasih Pak Moderator terima kasih banyak selamat pagi saya ingin bertanya pertama kepada Pak Taslim dan Pak Suroso Pak Suroso impor singkong segar dari luar pati begitu ya Pak catatannya nah pertanyaannya varitas apa saja yang Bapak bisa terima terus jumlah yang bisa Bapak terima itu per minggu apa per bulan itu berapa besar Pak kemudian catatan berikutnya adalah kata guru saya Profesor Subagio dari Universitas Jember beliau pernah bukan pernah selalu dalam webinar sering mengatakan sebaiknya singkong segar diolah dalam waktu dua hari nah apakah kalau perjalanan kami dari Lampung ke tempat Bapak bisa tiga empat hari apakah itu Bapak masih bisa terima kalau mengikuti nasihat dari guru besar saya itu Profesor Subagio dari Jember kemudian Pak pertanyaan berikutnya untuk Pak Taslim sama Pak Suroso apakah lahan Bapak di daerah pati itu juga Ibu Kadis memungkinkan untuk dilakukan mekanisasi pengolahan tanah penanaman panen dan seterusnya karena dengan peralatan mesin-mesin yang pernah kami saksikan di Thailand maupun di Tiongkok itu datarannya harus cukup luas supaya efisiensi kerja mesin itu bisa tercapai kemudian lahannya juga dihendaki yang sedatar mungkin supaya mesinnya itu tidak naik turun pertanyaan berikutnya Pak ini borongan Pak apakah produk tapioca tepung tapioca di pati itu berapa banyak yang digunakan untuk lokal dan berapa banyak yang diekspor ke kabupaten atau provinsi lain di Indonesia dan sudah berapa besar industri tapioca di pati mengolah mokaf berikutnya secara khusus kepada Ibu Kadis apakah sudah waktunya kita membangun industri pupuk organik yang teruntuk yang teruntuk perkebunan singkong tidak banyak Pak itu dulu Pak ini catatannya panjang itu dulu Pak moderator nanti saya sambung Pak masih banyak ini 12 ini terima kasih untuk Ibu Kadis silakan Pak terus silakan saya yakin beliau berdua bisa jawab semua ini ya terima kasih untuk tadi Pak Suwarti yang ditanyakan tadi tentang yang UPUPT-nya di pengendalian untuk pengendalian di kawasan Kabupaten Pati itu sudah tertata walaupun tidak terlaksana dengan bagus baik itu dari pengolahan dari pertanian dari produksi pemasaran maupun limbah limbah sudah diolah menjadi air bersih dan bisa dipakai untuk pertanian lagi bisa dialirkan jalurkan ke pertanian lagi namun sementara ini untuk penampungan limbah yang di desa kami desa Sido Mokti yang menelan biaya 2 miliar kalau tidak salah 2 miliar lebih mungkin itu tidak terpakai saya tidak tahu itu dari mana proyeknya untuk ke depannya gimana saya tidak tahu yang saya tahu ada pembangunan yang tidak terpakai untuk kawasan Sido Mokti itu sudah ada jalur-jalurnya yang dulu untuk pengolahan limbah untuk singkongnya atau produksinya yang di Kabupaten Pati yang mencapai 50 ton lebih untuk per hektare itu sudah terbiasa bagi Kabupaten Pati itu ternyata masih ada yang kurang puas itu tadi Pak Dariono mencapai mungkin lebih dari 50 mungkin ada 60 ton itu per hektare itu tadi Pak Suardi menanyakan tentang Mandirampat ya Pak Suardi ya Mandirampat Mandirampat itu kalau disini itu dari zaman dulu Pak sudah ada Mandirampat itu memang hasilnya bagus untuk per hektarnya singkongnya bagus tapi kualitas acinya di Kabupaten Pati ternyata kurang rendemen kurang masuk itu untuk wilayah Kabupaten Pati kurang masuk karena dari singkong itu ternyata di tanah-tanah wilayah Kabupaten Pati dia agak kadar airnya lebih tinggi daripada kadar acinya itu untuk khusus Mandirampat Mandirampat ya dulunya Mandirampat ada Pak Dariono nanti mungkin hafal itu setelah obling itu Pak zamannya obling Mandirampat Mangi nah itu dulu ada tapi di tahun-tahun itu Mandirampat ternyata kurang bagus kadar acinya itu untuk pengolahan memang bagus untuk hasilnya mencapai mungkin lebih dari KC Sat atau J5 itu memang lebih dari itu dulunya tapi ternyata untuk kadar acinya kurang bagus maka lama-kelamaan bibit itu sudah menghilang ini tadi dari Mandirampat dari UJ5 perbedaannya seperti itu hasilnya seperti itu untuk pengolahan limbah dari Kabupaten Pati khususnya wilayah Sido Mukti ada pengolahan namun masih ada masih baru kayaknya masih baru namun tidak terpakai muncul dari unsur apa saja Anda tahu mungkin kalau memang nanti ada yang dari memfasilitas itu untuk pengolahan limbah juga bagus karena juga bagus hasilnya untuk lingkungan untuk pertanian nanti bisa diarahkan ke pertanian sawah-sawah itu di sekitar itu bisa dipakai airnya karena kalau air langsung limbah dari pabrik itu dipakai mungkin ada gas itu nanti gas itu mungkin itu nanti juga bisa dipakai produksi gas juga karena disitu keluargasnya yang untuk mungkin untuk rumah tangga atau gimana nanti kalau memang ada yang memfasilitasi mencarikan memberi solusi untuk kita di lingkungan kami insyaallah siap untuk bekerja sama terima kasih untuk dari Pak Suardi mungkin dari Pak Utama ini nanti ini masalah OPT-nya Pak ini dari Ibu Niken oh ya Ibu Kadis nanti Ibu Nikita Ibu Tentri saya Pak kaitannya dengan OPT atau Hama Penyakit ini hampir mungkin kecil sekali Pak karena dari sisi jarak tanam ini rata-rata 120-120 jadi ini kan mungkin dari sisi kelembaban SBI ini mungkin tidak tidak memunculkan OPT yang berarti di tinggal petani kita kan lihat ini bahwa yang sering menyerang untuk pada tanaman ubi kayu ini yang jelas pada daun karena daun ini merupakan sumber bagi kita untuk proses fotosintesa tentu kita lihat tempat saya sering lihat itu ada kutu putih dan serkospora kita sering nanya sama Ibu Kepala Balainya ini kita juga konsultasi masalah OPT yang ada di Jawa Tengah dengan Sumatera Barat jadi kita lihat ini yang paling krusial sekali masalah ubi kayu ini saya lihat yang adalah kutu putih dengan serospora itu untuk yang pakai daun tapi kalau untuk umbinya kita lihat itu untuk pusariumnya jadi kita lihat pengendaliannya yang dilakukan di sana apakah sudah mengendalikan dengan ramah lingkungan atau memakai bahan kimia ini kan kita juga kita lihat salah satu varitas kan juga sangat mempengaruhi terhadap serangan OPT mana varitas yang tahan di samping budidaya tadi ada jarak tanam dan segala macam ini kan kalau kita sudah budidayakan tentu dia sangat respect terhadap serangan OPT ini yang kita mohon penjelasan ini memang ada kutu kebul kalau kita di sini ini memang menyerangkan daun tadi disampaikan sementara ini mereka melakukannya dengan cara diambil daunnya itu atau mungkin dibakar secara-cara secara fisik suaranya kedengaran kedengaran jadi tidak ada pemakaian bahan kimia ya bu tidak tidak banyak dilakukan karena ini hanya bisnis spot-spot seperti itu mereka melakukan dengan cara-cara kita berasumsi karena disana banyak untuk industri tentu lahannya sangat luas-luas sekali jadi kalau secara teknis atau secara fisik itu tidak terkejar secara apa oleh Bapak Ibu Petani namun demikian tentu kita lakukan secara mungkin ada teknologi-teknologi lain seperti itu apa yang sampaikan tadi kita terima kasih banyak kalau sudah mengurangi pemakaian bahan kimia ini akan memperbaiki lingkuan kita dan kita juga tahu bahwa ubi kayu ini merupakan tanaman yang rakus terhadap unsur hara terima kasih informasinya dari Ibu Kadis namun demikian kita minta dari satu lagi ini umur yang paling baik untuk dijadikan bibit dan steknya jumlah mata tunasnya berapa yang baik untuk dijadikan apa itu untuk ditanam lagi gitu Ibu didayakan silahkan terima kasih Untuk spek itu yang untuk bibit itu memang yang tunasnya bagus yang bagus itu agak agak terap itu rata jaraknya itu tidak jauh matanya jumlah mata tunasnya mata tunasnya itu tidak jauh jaraknya itu yang dekat itu biasanya yang bagus jadi memang untuk umurnya yang bawa bibit itu rata-rata yang umur dari 11 sampai 12 bulan yang buat bibit itu kalau nanti tanemnya tanemnya jangan langsung ditanam kalau habis habis itu habis panen jangan langsung ditanam kenapa kok seperti itu nanti kalau langsung ditanam itu bisa tumbuh namun tidak bisa mengakar bisa tumbuh tapi tidak bisa mengakar kenapa seperti itu karena sekali ditanam baru panen langsung ditanam itu getahnya itu menjadi akar tapi tidak bisa menjadi daun tidak menjadi akar itu nanti kenapa orang pati itu tanemnya selalu selang waktu mungkin satu bulan mungkin satu bulan yang disamping tanahnya biar hangat masih hangat untuk pengelolaan tanahnya untuk pemilihan bibit untuk kita tanam dalam kurun waktu satu bulan itu bibitnya sudah bagus jadi sekali ditanam nanti yang keluar itu akarnya dulu bukan daunnya dulu untuk yang ditanam itu kalau sekali panen langsung tanam itu yang yang tumbuh daunnya bukan akarnya itulah bedanya untuk memilih bibit bibit yang unggul itu kurang lebih bibit itu tadi yang mata tonasnya agak dekat-dekat terus yang bagus itu ukurannya kurang lebih 20 cm kalau orang pati 20 cm terus itu pakainya kalau kita kita tanam itu selang waktu satu bulan karena kalau selang waktu satu bulan itu nanti yang yang jalan itu akarnya dulu tapi kalau kita langsung ambil sekali panen kita tanam dari panen kita langsung kita tanam itu nanti yang tumbuh daunnya jadi isinya agak kurang hasilnya agak kurang karena daunnya dulu dan itu ada kelemahan-kelemahan lagi kelemahan-kelemahan lagi mungkin nanti kalau kita tidak tahu tentang cara pemupukan tidak tahu tentang cara merawatnya itu bisa nanti kalau besar sedikit umur dari 6 bulan 7 bulan itu bisa tidak bisa hambruk ya bisanya kebanyakan daun itulah orang parti itu meneliti seperti itu dan tahu kebutuhan dari mulai bibit mulai tanamnya dari tanahnya seperti itu kira-kira Pak terima kasih Pak ini sudah dapat juga saya juga terbiasa kami Pak itu istilahnya menghabiskan masa dormansi kita tidak juga langsung tanam tapi kita tumbuhkan juga kuratnya dulu terima kasih informasinya terima kasih banyak masukan dari Bapak-Bapak Narasumber Ibu Kepala Dinas juga saya sering bersama Ibu Ira saya di BPTPH Provinsi Jawa Tengah demikian terima kasih Pak Narasumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Suarti monggo untuk pertanyaan Pak Utama Kayu Pak Taslim maupun Pak Rosso sama aja itu sampai saat ini terima kasih sampai saat ini kita belum impor karena untuk paritas 5 dikatakan masih produknya masih enggak dengar Pak suaranya hilang maaf Pak suaranya hilang Halo suaranya Pak Halo sampai saat ini untuk daerah pati belum impor bibit singkong kita masih menggunakan bibit Ujlima yang dari Lampung karena masih dianggap oleh petani pati masih sangat menguntungkan maaf Pak pertanyaan saya pati itu kan mendatangkan singkong dari kabupaten atau provinsi lain bukan bibitnya Pak bukan bibit Pak maksudnya kata-kata impor itu untuk memperindahkan saja sampai saat ini kita mendatangkan ketela dari luar daerah pati termasuk dari barat sukabumi banjar negara dari batang dari pekalongan termasuk malang ke timur itu semuanya dengan waktu kira-kira satu sampai dua hari selebihnya itu ketela dianggap tidak baik karena istilahnya layu dia tidak pres kalau Lampung itu sampai sini biasanya ketelanya busuk sehingga tidak berproduksi untuk diolah menjadi tapeoka yang bagus jadi cukup Bapak ya Pak kalau dari harga pembelian dari luar provinsi itu kalau boleh tahu berapa Pak umumnya Pak harganya per kilo Pak dibandingkan dengan harga saat ini untuk tapioca yang jenis rendemennya bagus itu diangka 2.200 itu dengan catatan repaksinya 60% artinya 160 hidup 100 kilo ya makasih Pak berarti kalau bukan kalau di sukabumi itu Pak di tingkat petani itu bisa mencapai harga panen antara 500 sampai katakan 1.000 di petani di sukabumi katakan 500 sampai 1.000 apabila Bapak mengatakan 2.200 berarti biaya logistiknya itu lebih mahal daripada harga singkongnya di samping biaya logistiknya mahal itu kan ada namanya repaksi Pak kalau di daerah sukabumi angkanya di 900 itu dengan repaksi 5% ya kecil Pak 5% ya itu kalau masuk di daerah pati angkanya di 160 hidup 100 Pak ya ya Pak dengan demikian Pak saya ingin bertanya apakah di pati masih ada lahan-lahan yang bisa kita jadikan perkebunan singkong kalau mengingat tadi begitu besarnya biaya logistik Bapak harus ingat biaya logistik itu kan terpakai untuk bahan bakar kendaraannya yang notabene bahan bakar itu ada komponen subsidi dan lain-lain yang disubsidi nah itu kan jadi tidak enak dibicarakan lebih enak kalau Ibu Kadis dan Bapak Ibu semua di pati menyediakan lahan lagi kalau memungkinkan secara mekanisasi bisa kita olah terus selanjutnya saya tanya Pak bagusan mana produktivitas singkong di daerah pantai atau mendekati pantai dibandingkan dengan yang lebih ke dalam Makasih Pak untuk produktivitas singkong sebenarnya itu tinggal pengolahan tanahnya jadi tidak berpengaruhannya produksi singkong tinggal pengolahan tanah termasuk mulai awal pengolahan tanah pemupukan dan cara memperlakukan tanaman itu sendiri yang lebih baik lebih baik iya Pak soal lahan masih mungkin Pak disediakan untuk lahan di pati ini saya sampaikan di awal tadi masih kekurangan sehingga nanti dinas terkait untuk memberikan lahan-lahan yang istilahnya kurang produktif agar bisa diolah oleh petani-petani kita yang masih kekurangan pekerjaan ya kemudian pertanyaan berikutnya Pak kemungkinan dibangunnya industri pupuk organik khusus untuk keperluan singkong terutama untuk lahan untuk lahan yang Bapak bilang tadi lahan yang kurang produktif terima kasih Pak Pak Utama Kaju kaitannya dengan industri organik ini kita kelompok-kelompok ini sudah mulai mengembangkan pupuk ini di kemarin Margo Yosa kami lihat juga sudah mulai berkembang jadi pupuk yang dari kotoran sapi ini diolah dan akhirnya pupuk yang dihasilkan ini bisa dimanfaatkan kembali oleh kelompok itu untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik hanya mungkin permasalahannya Bapak ini memang belum semua belum semua petani mau menggunakan pupuk organik karena menurut mereka ya sebenarnya memang untuk pupuk organik ini kan pengaruhnya barangkali tidak bisa langsung kelihatan gitu kan secara instan mungkin dua atau tiga tahun baru kelihatan bahwa produktivitasnya meningkat ini mungkin ada beberapa juga petani-petani kita yang masih belum mau menggunakan pupuk organik tapi lagi petani-petani yang sudah pernah mencoba dan mereka ternyata ya oh ternyata memang produktivitasnya tinggi ini akhirnya sudah mulai meningkat istilahnya penggunaan pupuk organik makanya ini ada beberapa mungkin dua atau tiga tahun ini kita ada pengembangan UPO unit pengolah pupuk organik di masing-masing kelompok yang punya potensi ternak sapi ini bisa dikembangkan UPO-UPO untuk bisa memenuhi kebutuhan di kelompoknya masing-masing atau kalau memang produksinya bisa berlebih barangkali bisa untuk di kawasan yang di luar kawasan kelompok atau desa tersebut saya kira kalau memang ini kita juga melihat potensi yang ada di sini kadangkali bisa mungkin dikembangkan juga sebuah industri organik yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan petani-petani uti kayu terima kasih Bu luar biasa luar biasa sekali yang belum terjawab itu adalah Bu berapa jumlah yang dipakai tepung tapioca lokal di Pati dan berapa yang dikirim ke provinsi atau kebupatan lain satu lagi yang perlu jawab juga Bu sudah berapa banyak industri mokaf di Pati ya terima kasih sampai saat ini untuk kebutuhan tapioca di lokal Pak ini masih sangat kurang angkanya satu bulan bisa mencapai di angka 3.000 ton untuk industri mokaf di Pati kebetulan sampai saat ini belum ada dulu Pak Daryono itu yang memelopori industri mokaf di Pati sampai sekarang mencoba di belionya kalau masih berminat untuk di Pati supaya diberi istilahnya percontohan dibangkatkan lagi kalau bisa dipasilitasi lagi masalahnya Pak Daryono dulu yang memelopori untuk industri mokaf di Pati terima kasih baik Pak terima kasih luar biasa Pak izin Ibu bertanya satu lagi Mohon maaf tinggal satu menit Pak Utama mohon maaf izin bertanya Apakah kebutuhan tapioca di Pati itu disebabkan karena jumlah penduduk di Kabupaten Pati itu sangat padat sehingga menyebabkan industri-industri dan kebun singkong berkembang baik ini juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman di daerah yang penduduknya jarang atau tidak serapat Pati jangan membayangkan bisa membangun industri yang seperti di Pati karena ada kesesuaian antara supply and demand atau demand and supply makasih Pak Moderator selamat siang terima kasih banyak Pak Utama Kayu jadi waktu kita terbatas memang jadi kita sudah pada waktu yang ditetapkan oleh MC mungkin dari saya ada satu tambahan yang untuk secara nasional kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua Ketua MSI bahwa sebetulnya saat ini Indonesia sedang membutuhkan perbaikan kualitas bibit dimana yang kita punya secara nasional adalah UJ 5 maupun ataupun KC Sat namanya itu kan usianya 8 bulan ataupun 10 bulan baru panen mungkin saya mohon izin Bu Kepala Dinas saya mewakili orang Parti ini Bu Kepala Dinas saya mengusul kepada Ketua MSI untuk disampaikan kepada Pak Menteri barangkali barangkali ke depan bisa dibuat riset untuk bibit singkong yang usianya di bawah 6 bulan sehingga bisa panen setahun 2 kali kalau itu bisa terjadi itu sebuah lonjakan yang luar biasa sehingga Pak Roso maupun Pak Aslim tidak lagi kekurangan bahan bagus dan ini mungkin PR kita bersama PR kita semua harapannya mungkin MSI bersama DIPTAN bisa mempropori riset ini di mana bisa ditemukan bibit singkong dengan usia di bawah 6 bulan saya juga bicara dengan Pak Elmi juga bahwa harapannya di Lampung juga bisa mendapatkan bibit ini dan ini tidak mudah perlu riset skala nasional demikian dari saya terima kasih Bapak Ibu sekalian para narasumber maupun peserta webinar siang ini mungkin banyak salah kata dari saya mohon maaf waktu kita kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih Pak Daryono telah memimpin acara webinar dan diskusi pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa mendengarkan cerita terkait perkembangan singkong dipati dan lain-lainnya Alhamdulillah dengan mengucap dengan mengucap Alhamdulillah sampai juga kita pada akhir acara dengan tepat waktu walaupun kurang dari 3 menit semoga paparan yang telah disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua selanjutnya izinkan tim yang bertugas memberikan penghargaan kepada para narasumber dan moderator dengan memberikan sertifikat atau piagam virtual sekaligus dokumentasi bersama sertifikatnya untuk yang pertama saya panggil Pak Talim Pak Suroso kemudian Ibu Insinyur Nikentri Mining Room MSI dan untuk moderator sudah ini ya lewat baik mohon maaf untuk selanjutnya akan ada 3 penanyaan terbaik yang pertama itu ada dari Pak TP kemudian yang kedua ada Pak Suarbi dari BPTP Hasumbar yang ketiga ada Pak Utama Kayo kepada tiga orang kemenang diharapkan untuk mengirimkan alamat lengkap dan kontaknya lewat DM Instagram di MSI yakni kasafa underscore Indonesia agar nanti supaya tim propaktani bisa kirimkan hadiahnya baik saya Abdul Ajis sebagai MC mohon maaf dan undur diri apabila banyak kesalahan dalam menjadi master of ceremony salamualaikum warahmatullahi selamat menikmati